hai 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 semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin nastar coklat stik keju ini rasanya enak banget dan bikinnya gampang sekali ini kita saya cobain dulu gimana rasanya ya ini yang coklat ini walaupun ekonomis rasanya enak banget coklatnya terasa karena saya pakai tulip dan kulitnya lumayan lumer tapi kalau sejujurnya saya lebih suka yang ada kejunya jadi dia tuh gimana ya ada crunchy-crunchy nya gitu ada manisnya ada asinnya ada coklatnya seru deh rasanya bahan-bahan yang akan kita pakai adalah 200 gram margarin di sini saya pakai 100 gram blue band dan 100 gram Royal Crown nanti terserah kalian mau pakai butter mix boleh mau pakai margarin boleh atau kalian mau pakai butter juga boleh ini ada 70 gram gula halus kalau kalian rasa kurang manis kalian bisa tambahkan jadi 100 gram ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai semuanya tercampur dengan rata sampai dia sedikit lebih creamy gitu dan warnanya berubah menjadi sedikit lebih putih ini enggak lama sama seperti kita bikin nastar biasanya hanya sekitar satu hingga dua menit saja kita tambahkan 2 kuning telur ya teman-teman kalau kalian mau pakai satu juga boleh tapi kalau dua lebih gurih lebih lumer ini kita akan kocok lagi enggak lama hanya sekitar setengah menit saja kita pergunakan susu bubuk 30 gram ini kita ayak ya teman-teman biar enggak ada yang menggumpal lalu kita tambahkan maizena 20 gram kita akan pergunakan terigu kunci biru sebanyak 300 gram oh iya teman-teman kalau seandainya kalian ingin pakai vanilla extract boleh ya ditambahkan karena kita kan ini pakai ekonomis ekonomis hanya margarin jadi sedikit kurang wangi diperlukan sedikit vanilla essence vanilla extract atau kalau kalian mau pakai yang bubuk juga boleh tapi jangan banyak-banyak sedikit aja hanya supaya biar dia lebih wangi gitu ini waktu nguleninnya saya nggak skip ya kalian lihat dari awal sampai akhir ini nggak lama saya nguleninnya dan ini kalau menurut saya adalah step yang paling saya sukai gitu karena gimana ya rasanya bejek-bejek mentega itu kayaknya enak gitu lembut jadi saya suka sekali step ini ini kita uleni sampai semuanya udah nggak nempel di baskom lagi lalu kita akan simpan di kulkas karena ini adonannya cukup lembek ya jadi kalau kalian kerjain ini akan sulit dia akan nempel-nempel di papan penggilesannya jadi lebih baik kita simpan dulu di kulkas sampai kira-kira 30 menit atau satu jam baru kita kerjain ini adalah gilingan yang akan saya pakai untuk membentuk motif di nastar kita ini bisa dibeli online ya teman-teman dan ini coklat sticknya yang akan kita pakai juga di dalam nastar coklat stick ini saya beli yang merek tulip dan ini rasanya enak banget dia nggak keras ini lumer seperti biasa kita siapkan plastik ini plastik gula ukuran 2 kg yang kita belah ya Nah ini kita bejek-bejek dulu ya teman-teman kita uleni sampai dia tuh lumayan kalis karena kalau langsung kita giling itu dia hasil nastarnya akan sedikit keras dan dia juga akan pecah-pecah gitu ulirnya nggak bisa nggak akan bisa membentuk garis jadi kalian harus uleni lagi hampir seperti nastar tapi tidak perlu sampai dia berubah warna menjadi putih cuman diuleni saja sampai dia kalis baru kita giling waktu menggiling usahakan sedikit lebih dalam ya teman-teman jadi kelihatan jelas jejaknya gitu garisnya karena nanti pada saat di oven nastar ini dia akan mekar kalau garisnya tipis nanti nggak akan kelihatan gitu jadi kalian harus agak sedikit lebih dalam jadi pada saat di oven nanti garisnya tetap ada untuk pertama-tama kalian bisa bikin nggak usah banyak-banyak dulu kira-kira cukup untuk dua stick aja kita panjangin gitu nanti kalau udah terbiasa baru kita bisa bikin yang panjang sekali juga bisa jadi sekali bikin bisa 3-4 stick gitu nggak apa-apa ini saya kasih contoh yang dua stick ya oh ya teman-teman nampannya ini kalian harus lapisi dulu dengan mentega ya ini saya nggak lapisi dengan mentega karena ini pertama kali saya bikin ternyata dia agak sedikit menempel coklatnya kita taruh di hampir ke ujung karena nanti kan akan kita balik nih kita akan selimuti coklatnya ini dengan adonan jadi taruhnya hampir di ujungnya nah ini biar gampang ujungnya kita potong dulu supaya kita bisa lihat jelas di mana kita harus mulai untuk memotong ya jadi batasnya kita potong dulu kira-kira seperti ini teman-teman untuk besarnya terserah teman-teman ya tapi disini saya 5 garis 5 garis saya potong 5 garis saya potong jadi saya potong di garis kelima kalau sudah kita potong semua kita balik dulu plastiknya supaya nggak ada yang nempel nanti pada saat kita angkat ya nah ini kita rapikan dulu ujung-ujungnya sedikit aja cuma supaya rapi nggak ada yang keluar-keluar gitu nggak ada yang berantakan plastik ini bikinnya gampang banget cepet banget dan enak banget kalian harus bikin ini terutama untuk yang jualan ya ini cocok banget untuk menu kalian yang baru ini enak sekali sekarang kita akan bikin olesannya 1 kuning telur setengah sendok teh butter cair atau minyak sayur 1 sendok teh susu kental manis ini susu kental manisnya keluar dari kulkas nggak apa-apa kita bisa kerjain dan kita akan tambahkan juga sedikit madu ya kalau kalian nggak punya madu cua nggak apa-apa jadi madu ini opsional tidak harus nah star ini akan kita olesi dua kali ya jadi kita olesi semuanya dulu satu kali lalu kita olesi lagi sekali lagi tidak perlu tunggu dia dingin nah lebih bagus caranya seperti ini teman-teman kalian lihatin ya jadi garis-garisnya ada di depan kalian sapu berlawanan arah dari garisnya itu supaya kelihatannya nanti dia lebih cantik gitu kita juga akan menggunakan keju cedar untuk taburan diatasnya ya teman-teman siapkan keju cedar sebanyak 20 hingga 30 gram diparut kasar memanjang terserah kalian mau 20 gram boleh 30 gram boleh sebelum kalian gulung adonan ini pastikan kalian udah panasin oven ya di suhu 150 derajat nastar ini akan kita oven selama 30 menit mohon maaf teman-teman kali ini saya tidak oven di oven tangkering karena saya terburu-buru tapi saya rasa sama aja asal di dalam oven kalian ada pasir kalian oven di suhu 150 derajat kalian mungkin hanya memerlukan waktu sekitar 50 menit setelah 30 menit kita matikan api bawah lalu kita nyalakan api atas sebentar saja ya sekitar 1 hingga 2 menit sampai warna coklat yang kalian inginkan sudah tercapai kita matikan kompor kita angkat ini sudah matang teman-teman kita akan angkat dan kita dinginkan dulu ya ini ditampakkan di dalam ruangan dapur saya tapi nanti kita akan lihat di udara matahari terbuka ya nah ini penampakan di bawah sinar matahari nggak dibawah sinar matahari juga sih ini udah sore-sore banget nih udah lewat dari jam 5 teman-teman makanya itu saya nggak sempet nggak keburu untuk bikin di oven tangkering mohon maaf ya teman-teman tapi saya yakin kalian udah bisa pasti bikinnya paling kalian butuh sekitar 40 hingga 50 menit di oven tangkering sekarang kita akan masukkan ke dalam toples ini saya akan masukkan ke dalam toples kecil toples ukuran 250 gram karena saya akan bikin hampers isi 4 toples dengan box ukuran 22 cm ya 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 ingat ya teman-teman nanti kalau kalian bikin penampannya diolesi dengan mentega dulu biar nggak nempel seperti ini ini saya ada hampers cantik saya beli online satu set ini satu pasangnya harganya Rp30.000 tapi kalian harus beli 10 minimal jadi Rp300.000 kalau untuk kalian yang jual ekonomis sepertinya harga ini sulit ya kurang nggak bisa masuk jadi kita bisa akalin kita bisa beli box yang ukuran 22 cm bisa warna apa saja kalian bisa cari terutama kalau dapet yang warna hijau kalau enggak ada warna hijau warna gold juga boleh seperti ini teman-teman ini box 22 cm di pasar rumah saya hanya ada warna gold jadi saya pakai warna gold dan ini saya beli paper yang sudah dipotong-potong ini beli online satunya 4500 satu plastik ini nah ini kita masukin supaya kelihatannya cantik gitu teman-teman nah ini nanti toplesnya kita bisa masukin ini box ini muat 4 toples 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 dessert box yang ukuran 250 gram kalau nggak salah nanti saya akan cantumkan di box deskripsi ya teman-teman ukuran berapa boxnya ini ukuran berapa dessert boxnya nah cantikan teman-teman teman-teman ini kalau kalian nanti ada kartu ucapan Selamat Idul Fitri bisa dimasukin ini akan kita ikat pita ya kalau kalian boxnya hijau nanti pitanya hijau juga karena ini boxnya gold saya akan ikat dengan pita gold kebetulan saya juga nggak punya pita hijau nah ini kalian ikat seperti ini tapi kalau seandainya kalian pakai pita hijau juga saya rasa masuk deh ini talinya kita masukin ke dalamnya teman-teman supaya dia gampang jadi nggak kendor pada saat kita ikat gitu tapi nanti terserah di ya kalian bisa ini hanya sekedar inspirasi nanti kalian bisa kembangkan lagi kalian mau masukin apa mungkin bunga mungkin ketupat ya bisa ditempelin terus ditulis di depannya itu Selamat Idul Fitri bisa kalian bisa tempelin banyak caranya tapi seperti ini juga udah cantik ya akhir kata Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton hingga selesai Terima kasih untuk yang sudah subscribe Terima kasih juga untuk yang baru bergabung jangan lupa kalian share dan komen video ini sampai jumpa di video selanjutnya ya bye 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 bye